Intro Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia hingga sekarang Mau tidak mau juga menesak keberadaan atau eksistensi dari hewan-hewan yang memiliki habitat di hutan Tidak jarang dari hewan-hewan tersebut kegugungan untuk mencari tempat tinggal Mencari makan sampai dengan menyelamatkan diri dari keserakahan lingkaran wuksan manusia Selain itu tidak sedikit dari hewan-hewan tersebut yang dibunuh untuk diambil beberapa dari organ tubuh mereka Karena memiliki nilai jual yang tinggi Di Indonesia sendiri ada beberapa binatang yang sekarang masuk ke dalam kategori dilindungi Karena keberadaannya sudah semakin sedikit Salah satunya adalah badak Selain badak ada hewan endemi Indonesia yang secara resmi oleh pemerintah dinyalakan punah Karena sudah tidak pernah ditemukan lagi keberadaannya Berikut 6 bidatang asli Indonesia yang kini sudah punah Sebelum ke daftar yang pertama Alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe Agar kita dapat berbagi informasi menarik yang ada di dunia ini Oke, kita ke daftar yang pertama Harimau Jawa Harimau Harimau merupakan hewan karnivore yang memiliki beberapa rumpun dan tersebar di seluruh dunia Khusnya di Pulau Jawa Ada harimau yang merupakan peguni asli dari pulau ini dinamakan Harimau Jawa Binatang ini memiliki ukuran panjang sekitar 2,43 meter Dengan bobot 100-141 kg untuk yang jantar Dan panjang sama dengan bobot sekitar 75-115 untuk yang betina Keberadaan Harimau Jawa di tahun 1950-an semakin berkurang Karena habitat atau tempat tinggalnya sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau ladang Serta perburuan besar-besaran oleh manusia Sampai akhir tahun 1929 Keperadaan Harimau Jawa diketahui hanya tersisa 3 ekor saja Dan secara resmi, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 1980-an Harimau Jawa dinyatakan punah Walaupun sekitar tahun 1990-an Ada banyak laporan bahwa beberapa orang masih sempat menjumpai hewan sapu ini Namun buktinya belum dapat diverifikasi secara jelas Harimau Bali Jelain Harimau Jawa, terdapat pula harimau yang menjadi penghuni asli pulau Bali Yaitu Harimau Bali Atau dalam bahasa latin bernama Paterati Krisbalica Jenis Harimau satu ini masih merupakan satu rumpun dengan Harimau Jawa Dan Harimau Sumatera yang kini semakin berkurang drastis populasinya Seperti halnya Harimau Jawa Keberadaan atau populasi dari Harimau Bali semakin berkurang Karena hilangnya tempat tinggal mereka Serta berburuan rian secara besar-besaran yang dilakukan secara bertahun-tahun Oleh masyarakat sekitar Atau pemburu kulit Harimau Harimau Bali terakhir ditembak mati pada tahun 1925 Dan secara resmi, hewan satu ini dinyatakan punah pada tanggal 20 September 1937 Tikus Gua Flores Tikus Gua Flores atau Flores Kefret Dengan nama latin Spellomy florensis adalah hewan asli Flores Yang keberadaannya kini hanya tinggal cerita saja Karena memang sudah punah sejak dari dahulu kala Eksistensi hewan satu ini dapat diketahui dengan keberadaan Subfosil Fragment yang tersebar di berbagai gua dari Pulau Flores Belum diketahui secara pasti Apa penyebab dari punahnya Tikus Gua Flores ini Ada banyak perkiraan bahwa punahnya hewan satu ini Selain karena dibunuh manusia Juga karena faktor alam dan penyakit Tikus Hidung Panjang Flores Salah satu kerabat dari Tikus Gua Flores adalah Tikus Hidung Panjang Flores Atau yang memiliki nama latin Paulaminasso Hewan pengerat satu ini merupakan binatang endemik asli Pulau Flores Yang keberadaannya kini juga tinggal sejarah saja Pada tahun 1981-an Peran ditemukan subfosil Dari beberapa wilayah di Pulau Flores Selain itu Banyak juga laporan terkait keberadaan hewan satu ini Pada tahun tersebut Dalam laporan itu menyebutkan Bahwa Tikus Hidung Panjang Flores Menempati di sekitar hutan Montene, Flores Barat Sayangnya kini keberadaan binatang kecil satu ini Sudah tidak dapat ditemukan lagi Dan diperkirakan sudah punah Tikus Pohon Verhoeven Masih berkutar dengan keluarga tikus Dan tetap di Pulau Flores Ada satu lagi jenis tikus yang berukuran besar Dibandingkan tikus pada umumnya Bernama Tikus Pohon Verhoeven Atau dengan nama lain Verhoeven Giant Tree Red Walaupun banyak pakar lain yang menyatakan Bahwa binatang endemik Pulau Flores tersebut Sudah punah sekitar 1500 tahun lalu Akan tetapi IUNC baru menyatakan secara resmi Bahwa tikus Pohon Verhoeven ini Punah pada tahun 1996 lalu Kuau bergaris ganda Dalam bahasa Inggris Binatang bernyaris Ungkis satu ini Dikelal dengan nama Double Bandit Argus Atau kuau bergaris ganda Walaupun hanya sedikit saja Bukti akad keberadaannya Akan tetapi Dipercaya bahwa binatang satu ini Merupakan hewan asli Indonesia Yang berhabitan di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera Bukti akad keberadaannya Yang hingga kini tetap menjadi acuan Bahwa hewan ini Pernah ada di muka bumi Adalah keberadaan bulu Yang akhirnya dikirim ke London Inggris Setelah diteliti IUCN memasukkan kuau bergaris ganda Dalam datar hewan yang sudah punah Terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian suka dengan video dari channel Cap Panda ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini Terima kasih